Oke cuy balik lagi di boljuk ya kita bakalan lanjut lagi nonton mdl ini gue masih penasaran perjalanan dari rr key karena udah ada tiga tim yang lolos ke playoff alter ego evos dan juga btr ya rr key masih ada satu chance lagi atau ada dua kesempatan lagi ada dua round lagi nah ini ini round apa namanya apa nih pause ini round ke berapa ya ke 4 mereka kalau mereka menangin match ini sih udah fix ke playoff ya cuma kalau mereka kalah dua kali lagi di round 4 dan 5 harus gugur ya di switch round ini menariknya ada Xbox jungler Xbox jungler tapi nggak pake matilda ya kalau btr kan biasanya pake matilda yang bisa dibawakan sama salvador ozon juga ya karena ya ini berarti arti artinya udah udah pake lapu-lapun ya Oh gatot xp ternyata kylos gatot ya boleh boleh ngurusuin kayaknya menangin gimana caranya ngepokin hero-hero yang punya durability tinggi nih kayak Facebook dan juga krimpuff ya betul karena kalau kita ngomongin kuroki punya hero bisa dibilang skillingnya lumayan lama ya mau ngamain karya item dan ya udah jangan ngelag dong sini ngeliat nah itu cuy emblemnya gatot pokoknya apa gatot full tank ga dia ya gatotnya ya emblemnya dengan tenasi yang dibawa karena lumayan berat juga untuk ketemu sama nantar tapi pertanyaannya adalah apakah nantinya cukup tuh bisa ngefollow uap wah ngeluti nggak mau ya langsung buang kolam nih gatotnya nih sama temen-temen dari salvador nantinya dan software ini berjalan dengan aman gitu pun krimpuff ya yang memang tipikal clear nya lama ya nggak mau terlalu buru-buru juga maju ke depan tapi kalau Xbox ini biasanya sih gameplaynya udah ikut-ikut perang gitu cuy jadi nggak cuma dapet duit dari jungle doang waduh dipegangin tuh chainnya waduh waduh mati dong waduh meselin juga ya kombo siapa namanya kailos gatot enggak ada yang retribution yang baik halosnya ke belakang nangkep langsung ditimpah sama gatot enggak ada flicker lagi Xbox nya Xbox jungle ini masalahnya waduh ini susah banget buat di pick off gimana ini ngeliat dari dari lc aja belum punya target yang optimal dari ngeliat ini ada debut pick ya sebenernya untuk chain baik dengan Xbox nya juga sementara untuk ngeliat dari toy Xbox nya masih belum terlalu optimal tapi ini satu hero power sih dari daniel c yang empat kali diamankan tapi belum keliatan nih di game kali ini oh natan ya gue kira tadi parit karena PR nya adalah mereka gak punya follow up yang pasti sih melenceng tembaknya siapa yang bisa ke follow up waduh of dragon nantinya itu dia ini yang butuh waktu ya text time banget untuk bisa merealisakan setup yang bisa dibawakan dengan kalau kita bicara ke Senna yang mengalami kerugian di area early ya ketukaran yang mau mereka cari mungkin akan mereka coba untuk lihat di area top lane tapi seperti dibahas oleh awal karena memang gak ada damager pasti untuk kasih follow up tempo yang dibawah oleh danielsa jadinya lebih turun untuk game kali ini bahkan toy nya juga udah mulai gak bisa buru-buru untuk maju ke depan justru disudutkan waduh tim penggatot dong untung gatotnya jauh ya mati juga tapi itu gatot belum dateng cuy gatot udah dateng bisa lebih parah lagi kalah nih atlinya arerki ini ya ke clear dong wave nya kita liat nih turtle kedua ya apakah bakalan sama kayak turtle satu tadi pegangin lagi tuh xbox nya udah gak bisa ngapain tuh ya sama ini eh ngedang gatot nih serius gak ada damage gak sih mask off nya masuk sama kayak turtle satu tadi digituin xbox nya ini gimana bang yang di depan gede-gede guner ini susah banget pastinya untuk dilangsung pick offin kayak tadi ada satu wave dragon bagus banget emang nganterin ke arah depan dari red sword ada juga chat tapi apalah daya tadi udah kita mention ya ini dps semuanya hampir kita katakan xbox nya bau-bau rungkat nih kayaknya nih item nya apa xbox bikin apa tuh ini tuh udah jadi sepatu doang roger nya udah jadi war x gak jadi ya ulti nya tadi gatot ya ngerti aja gak sih gitu nah itu dia waduh kalas langsung punya imu oh bikin imu coy waw double kill aduh sempet mengkill dia oke dapet momen ya chain nya item pertamanya yang imortal ternyata itu jadi hal yang bagus banget yang akhirnya menjadi titik balik untuk mereka ada jawaban lah sekidaknya under belt cow nya bikin under belt ya rame-rame semua targeting nya di backup dan tadi juga adik agak sedikit terlambat kan untuk bisa masuk ke arah rekan-rekannya sentara tadi ada gengki yang terjadi ke arah bawah mau coba untuk dipaksa dari kuroki sementara dengan outer turret juga yang sama-sama sudah berhasil dihancurkan eh akhirnya amir oren ya class di area bawah tuh bisa dimaksimalkan dan ditahan dengan baik ledon skuknu, raknu, dor mengarah kembali dengan adanya membentuk maker danielsa enggak sih enggak ada ulti sih masih ada ulti varami soalnya enggak ada ulti high loss nih enggak ada ulti high loss nih kita akan menanti bagaimana damage dealer dari ararsia senna ini akan dapetin power spike nya nah ini bisa kayaknya nih don nya enggak eh chain nya enggak dipegangin lagi kan cowoknya bentar lagi ada ulti lagi nih nah waduh rinse eh rinse lagi rexlona rexlona waduh mantap waduh gatotnya double kill sakit amat ya gatotnya gagal tepisa menumbangkan sosok ripako terlalu semangat sepertinya ya tapi lihat bagaimana invasi kara jungle pun dilakukan kemudian dari salvador merenggut kembali ke hubungan sempat mereka miliki butuhnya balik lagi komit yang dilakukan sama salvador ozon itu yang harus diantisipasi sama ararsia senna karena tadi mereka udah kotar kacir duluan dan jangan sampai lagi-lagi nih ke pick off sendirian satu persatu hmm itu kayak tadi ararsia lonahnya yang emm seolahnya dilipat gandangan lagi menjadi keuntungan untuk salvador ya menjadi dua objektif yang harus ngilang akhirnya ini mereka mulai kembali membaca dan lebih berhati-hati berarti terkait bagaimana langkah mereka karya depannya karena salvador ozon mereka udah mulai coba untuk mengarah karya biskling gatot haylos ya musik eh dapet siapa tuh waduh udah makeup tohnya gak bisa ngehit aduh sakit banget itu damage gatot gatin serut ah mati juga shutdown mahal 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 dapet shutdown waduh waduh gak connect ultinya must of wah don lah liatgin don musett eh katot waduh mati doang itu jazznya untung sadot wah meninggal tu katot Nah gak gatut nih harusnya aman Lordnya ya Hmm dijauhin Eh balik gak sih recall-recall dulu Satu detik recall-recall ya Satu detik itu dua langkah harusnya bisa Oke balik ke Ararki lagi gak sih masih imbang sih ini gamenya Mid mereka belum ancur nih Salvador ya Wah taunya dapet bawah tuh Tapi ini si Xboxnya nih nanti kenanatan hancur juga nih Wah meledak mulu tuh Waduh sakit juga tuh sas Si Joni ya Kayak juga Nur Roger nya nih Nur Roger sama Natan ya Kita tahu bagaimana Moskov ini yang biasanya juga kita lihat ya Berkali-kali ditugaskan untuk bisa menjalankan yang jauhnya juga Sedangkan kalau ngeliat dari Salvador Ozan Mereka lima-limanya adalah hero-nya teamfight Dan itu yang harus dimaksimalkan Mereka bakal unggul jumlah dan dipastikan harusnya dari spirit of destruction nya ini harus gak kena gitu loh Untuk nantinya bisa fight dimenangkan kuantiti antara lima versus empat Nah apalagi kalau kita ngomongin Natan sebagai lebihan insurance tadi dia udah Yang ngamanin force fight itemnya nih Tiga nih ya Udah core itemnya bisa kita katakan Fear of Heaven, Starly, Holy Crystal juga Tapi yang ngeliat dari Dominance Ice juga yang sudah selesai kali ini Apa itemnya Gatot Thunder Belt Thunder Belt Terus Blade Armor ya Blade Mask Wuhh Waduh meninggal dong Chennya Masih ada Emo Moskup memasuk ya Masuk Moskupnya Hmm Itu dia Balikin ya Aduh Moskupnya udah mantap nih Waktu yang dibeli juga dengan adanya export Firaga Armor pecah Dia ada shield tambahan lagi Dan akhirnya di waktu tersebut Ngancur-hancur nih weightnya nih Wih 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 udah nggak bisa semena-mena lagi nih untuk bisa masuk area belakang atas ya seharusnya meetnya dipush ya lordnya dibiarin untuk bisa memback up siapapun yang kena pick off tapi ya itu dia waktu timingnya tuh harus tepat gitu loh karena banyak banget nih wuhh bawahnya banyak banget tuh wave-nya nantinya mode specter yang aktif dari netherrome tersebut sementara sekarang inner turret juga bakal dipaksa manajemen wave yang kali ini akan dimaksimalkan cowoknya ada imo ya wih kelas awas gatot wah nggak ada yang meninggal malah tohnya yang meninggal tuh waduh aku dapet atas ya tuker-tuker XP doang ya oke sih dapet atas mereka dan hancur lah satu base taratnya dan itu dia satu wf dragon yang bagus banget dari danielsa walaupun memang don tadi misahin juga ya kawanan backup-annya tapi krimpuff avatar of guardian yang terlalu jauh sampai akhirnya bisa di backup juga sama pemain-memain artisana dan akhirnya menghilanglah sosok dari krimpuff tersebut sementara damage deal kita lihat kali ini tertinggi dipegang oleh rexlona karena memang dia punya summon unit yang bisa ditaruh dimana-mana dengan adanya damage per second fog juga yang bisa dimaksimalkan jadi yang ngeliat dari rexlona ini bisa dibilang juga susah banget buat di pick-off karena tadi satu kesalahan udah kalau gini dengan gulor doang nih wah pantesan jasnya sakit cuy itemnya begitu oh toynya bikin rose gold ya ya ternyata full defense sih udah radian lagi dia hmmm meninggal tuh hampir natan nya juga ngeri nih liat-liatnya wah meninggal tuh baru dibilang ngeri waduh natan nya ytta nih guys dur langsung diganyang ya wah kelas langsung hilang tuh natan itu bahal banget pastinya bagaimana dari toy bisa dapetin kuroki loh dan kali ini bakal coba untuk langsung memanfaatkan adanya super wave minion di arah toplin mungkin kayak nih pusat dong liat ada n gila gg 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 bisa-bisa aja natan nya meninggal ya gg kayaknya menang arah raki sih match ini ya harusnya ya oke lah nanti kita lanjut game 2 ya ini dia jawabannya peak of power not